Dipancar luaskan dari latai dasar sentral bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC 107.7 FM Suara peradaban Islam Jakarta Cerda semua inspirasi Assalamualaikum Wr. Wb Mitra JC Apa kabarnya? Di hari Rabu siang Tepatnya di 24 Februari 2021 Insya Allah hari ini kita akan sharing-sharing Tentang meningkatkan motivasi belajar Tentunya sebelum kita lanjutkan sering-sering kita Darah mau menyapa terlebih dahulu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Padahal Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah, sehat dan selalu dalam Bindungan Allah SWT Mitra Jasi Buat mitra Jasi yang berada Di sekitaran Koja Jakarta Utara Bisa langsung Stay tune di 177.7 FM Ataupun melalui Audio streaming di triple debu www.islamistrkcentr.org Atau Mitra Jasi Pengguna Media Sosial Bisa merapat langsung ke Facebook Radio Jasi Dan tinggalkan cejak Dan komen ya Dan baik Mitra Jasi Langsung aja Umi Kita akan membahas tentang Memotivasi anak di dalam belajar Apalagi di masa pandemi Seperti ini Padahal anak mau belajar tuh Kayak Ntar aja deh Capek ah Apalagi hari ini loh Ujian PTS ya Pendulian tengah semester Genal Iya Banyak banget iklannya Banyak banget Nah tentunya Ini juga dalam Apa Meningkatkan atau Memotivasi anak di dalam belajar Ini Berkaitan dengan Pemilihan sekolah ya Betul Pemilihan sekolah yang tepat itu Sangat mempengaruhi Motivasi belajar anak Karena jika Orang tua tidak tepat Di dalam memilihkan sekolah Yang memang sekolah itu Tidak Memang tidak ada minat Anak untuk sekolah disitu Maka juga akan Menghambat motivasi belajar Bahkan anak akan Merasa apatis Gitu Jadi harus memilih Sekolah yang tepat Ya Sekolah yang tepat Bagaimana caranya Ada gak sih Kayak tipsnya Untuk memilih sekolah yang tepat Sekolah yang tepat itu Di SDS Kasiananda Di Jalan Pegangsaan Pegangsaan Raya Nomor 3 Nomor 3 Kejamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Sangat Pemilihan sekolah yang sangat tepat itu Mbak Kenapa? Karena Sekolah SDS Kasiananda ini Sekolah yang sangat memperhatikan Minat dan bakat siswa Nah ketika minat dan bakat siswa Sangat diperhatikan Di dalam memberikan Pembelajaran atau pendidikan Maka anak Sangat termotivasi Untuk belajar Karena belajar ini Jika Sesuai dengan Minat anak Anak tidak akan bosan Dan selalu bertanya Terus menerus Terus menerus Perhatikan saja Ketika anak-anak main game Gimana itu Kalau main game Memilih game yang disukai Ya pasti memilih game yang disukai Begitupun ketika kita Memilihkan sekolah Kebaran anak-anak Kita lihat dulu Bagaimana lokasinya Anak-anak kita ajak sharing Walaupun anak-anak kita Pembelajaran yang sangat kontekstual Yang sangat kontekstual Dimana materi-materi yang ada Materi pembelajaran yang ada Sebisa mungkin Kami tarik Untuk mampu diimplementasikan Di dalam kehidupan sehari-hari Contohnya suhu Yang pernah kita bahas ya Atau pembelajaran-pembelajaran yang lain Kami sangat memperhatikan kurikulum Yang sangat dinamis dan kontekstual Itu yang pertama Selanjutnya adalah Di dalam PJC ini Badara Kami sebagai guru Sangat memperhatikan Tiga aspek Di antara aspek sosial Aspek psikologinya Dan aspek kontekstual tadi Aspek sosial dan emosional Artinya bagaimana Kami sangat memahami Bahwa bapak, ibu, ayah, bunda Yang ada di rumah Tentunya mempunyai Kedala Mempunyai Apa Hambatan-hambatan Di dalam mendampingi Anak-anak belajar Maka itu juga menjadi Menjadi Salah satu konsentrasi kami Bagaimana agar Pembelajaran ini Tidak mengganggu Aktivitas Ayah, bunda di rumah Nah diantaranya seperti itu Kenapa? Karena proses PJC ini Mbak Itu ada Harus ada kerjasama Di antara tiga komponen Guru Siswa Dan orang tua Tiga ini tidak bisa kita hilangkan Jika memang orang tua Tidak bisa memendampingi anak Anak juga akan sulit Untuk belajar di rumah Maka SDS kasihan anda Sangat memperhatikan Faktor sosial Dimana jika memang orang tua belajar Maka deadline waktu Di dalam pengumpulan tugas Atau live Itu bisa kita layani Di kemudian hari Atau di kemudian jam Di kemudian kesempatan Seperti itu Jadi kita tidak memaksakan Banyak beberapa Sekolah Yang memaksakan Terhadap anak Yang memberikan tugas 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 saja Tanpa memberikan pelayanan yang tepat Nah di PJC ini Kita membuktikan Bahwa SDS kasihan anda ini Memberikan pelayanan yang sangat super Yang pertama Kita di dalam pembelajaran Tetap melakukan live Tetap muka Tetap muka kita melalui Aplikasi ya Zoom meeting Google meet Dan lain-lain Jadi di dalam satu minggu Kita harus mempunyai Oh kita Tetap muka Melalui Google meet Atau zoom Tiga kali Atau dua kali Atau tiga kali Selanjutnya Kami memberikan video-video Atau kita memberikan Tugas-tugas Yang memang tugas itu Mudah Mudah untuk Diaplikasikan Dan materi ini Mudah untuk Diimplementasikan Di dalam kehidupan Sehari-hari Ini kita memperhatikan Faktor sosial Faktor emosional Pun seperti itu Kita sangat memperhatikan Di mana Anak-anak ini Untuk memulai belajarnya Tidak seperti Jam pembelajaran biasa Kami memulainya Pembelajarannya Waktu rentang Rentang waktu ini Kami Mulai jam tujuh Sampai jam dua belas Tetapi Di dalam memberikan tugas Tetap Kita memperhatikan Kondisi sosial Emosional Ibu dan Anak Sehingga Waktu pengumpulan tugas Kami sangat Fleksibel Dan tetap Kami memperhatikan Ketepatan Dan memperhatikan Bagaimana Kurikulum ini Sampai kepada siswa Tanpa memberikan Rasa kejenuhan Dan keposenan Kepada siswa dan orang tua Jadi fleksibel itu Bukan lentur Tetapi justru Fleksibel itu Mampu menempatkan Mampu menarik Materi pelajaran Kepada kontekstual Yang ada Pada kehidupan Sehari-hari Ini adalah menjadi Kurikulum kami Yang sangat Diminati Yang sangat diminati Oleh Masyarakat Khususnya Yang memang telah Mendaftarkan Di SD kami SDS Kasihananda Selanjutnya Mbak Dara Untuk Pembelajaran sendiri Kurikulum kami Kami ini Nasional ya Sekolah kami Nasional Tetapi tetap agamis Nasional tetap agamis Sekolah kami adalah Sekolah nasional Yang memang kami Menerima Berbagai Latar belakang Tetapi kami tetap Bersifat agamis Kita dapat Kita lihat dari Kurikulum Yang kami terapkan Mbak Dara Jadi kurikulum kami Adalah Kurikulum nasional Kita pandu Dengan kurikulum Kita padu Kita padu Dengan kurikulum Agamis Di antaranya Pembelajaran Yang kami berikan Tambahan Di antaranya Bahasa Inggris Bahasa Inggris ini Suatu Komunikasi Yang memang Hari ini Mau tidak mau Suka gak suka Suka gak suka Mau tidak mau Memang harus Diperkenalkan Kepada anak-anak kita Dari mulai Sejak dini Dari mulai Sejak usia Kelas 1 Kelas sampai Kelas 6 Ini penting Sekali Mengapa Seperti itu Karena bahasa Inggris ini Adalah bahasa dunia Bahasa dunia Apapun Saat ini Handphone Apapun Selalu Instruksinya Menggunakan Bahasa Inggris Maka bahasa Inggris Ini adalah Bahasa Yang Harus Dipelajari Oleh Siswa kita Sehingga Siswa kita Ini mempunyai Kemampuan Nasional Dan internasional Untuk Kedepannya Selanjutnya Kurikulum Yang tidak bisa Kita tinggalkan Lagi Adalah Teknologi Dan informasi Teknologi Dan informasi Ini Telah kita Berikan Kepada siswa Di antaranya Memberikan Komputer Pelajaran komputer Kami mempunyai Lab komputer Kami mempunyai Lab komputer Di mana Lab komputer Ini memberikan Pembelajaran Anak-anak Dari mulai Bagaimana Dia mulai Mewarnai Bagaimana Dia mengenal Huruf Untuk Enak Kelas Satu Kita Kenalkan Melalui Komputer Kami Melalui Komputer Berwarnanya Melalui Komputer Kami sudah Mendesain Memang Pembelajaran Di mana Peserta didik Ini sudah Mulai Harus Mampu Mewarnai Menggunakan Komputer Menghitung Dengan Komputer Dan selanjutnya Sampai Anak-anak itu Mampu Menggunakan Excel Dengan Bagus Menggunakan Word Dengan Bagus Dan membuat PTT Dengan Bagus Dan membuat Berbagai Fitur-fitur Membuat berbagai Fitur-fitur Program-program Yang nyaman Untuk Anak didik Dan sesuai Dengan Sesuai Dengan Umurnya Sesuai dengan Umurnya Itu yang kita Berikan Pengkodingan Itu yang Kita berikan Kepada Anak-anak kita Itu Sekolah Maka Pilihan yang tepat Menyekolahkan Anak adalah SDS Kasih Anak-anak Satu Oke Itu tentang Bagaimana Memilih Sekolah Yang tepat Untuk Anak Nah Lanjut Teng Teng Bagaimana Menangani Anak Yang Stres Dalam Belajar Stres Dalam Belajar Ketemunya Mamanya Lagi Mungkin Cara Apa Ketika Dia belajar Di sekolah Tentu Berbeda Banget Nah Itu Pasti Ngerasa Stres Itu Sesuatu Yang Ini Tapi Pasti Dialami Oleh Anak Tertekan Ya Tertekan Atau Tetek Jenuh Itu Juga Bisa Kita Kan Bisa Stres Tetapi Bukan Berarti Gila Loh Begini Mbak Dara Ketika Ayah Bunda Yang ada Di rumah Stres Ini Pembelajaran Saat Ini Mungkin Sudah Dialami Oleh Orang Tua Dan Guru Dan Siswa Jadi Bukan Hanya Anak Yang Bukan Hanya Anak Jadi Orang Tua Pun Ketika Datang Ke sekolah Pasti Aduh Aduh Umi Aku Stres Umi Anak Aku Udah Seperti Ini Aku Enggak Enggak Ngerti Pelajarannya Dulu Dengan Sekarang Beda Sekali Aku Sekarang Enggak Bisa Banget Ngikutin Pelajaran Padahal Cuman Pas Dua Saja Pas Tiga Saja Kok Saya Sudah Enggak Bisa Ini Menimbulkan Kecemasan Menimbulkan Stres Akhirnya Mama Marah Anak Uring Uringan Akhirnya Tugas Tidak Terselesaikan Nah Ini Yang Sering Menjadi Kendala Yang Kita Alami Begitu Pula Guru Guru Juga Menanggap Stres Di mana Menunggu Tugas Dari Murid Kok Murid Enggak Ngumpulin Tugas Kemana Kok Murid Enggak Ikut Live Ini Kemana Kita Punya Murid Satu Kelas 25 Orang Kok Ada Lima Orang Yang Enggak Ikut Live Kemana Tidak Memberikan Tugas Orang Tua Dihubungin Tidak Ada Bahkan Orang Tua Dihubungin Anak Dihubungin Kok Tidak Ada Itu Terkadang Membuat Kendala Kita Juga Akhirnya Memang PJJ Ini Ada Anugrah Tetapi Juga Ada Musibah Anugrah Minus Anugrah Ini Ada Hubungan Antara Anak Dan Orang Tua Semakin Erat Tetapi Untuk Pembelajaran Pencapaian Kurikulum Di Agio Tidak Memang Tidak Seperti Ketika Tetap Muka Tetapi Bagaimanapun Kita Sebagai Guru Harus Mau Mampu Mempunyai Kekuatan Mempunyai Kemampuan Untuk Memodifikasi Mana KD Yang Yang Perlu Kita Ajarkan Dan Mana KD Yang Memang Bisa Kita Lewati Kompotensi Dasar Mana Yang Memang Tidak Bisa Kita Lewatkan Harus Kita Ajarkan Kepada Peserta Didik Kita Melihat Kita Menyaring KD Yang Memang Dapat Kita Ajarkan Dengan KD Yang Memang Tidak Kita Ajarkan Artinya Kita Menggunakan Kurikulum Darurat Seperti Yang Kita Jelaskan Tadi Kurikulum Darurat Pertama Bagaimana Kita Mengalami Anak Kita Mengalami Stres Dibangun Sudut Sekali Kalau Tidur Sudah Malam Sekali Sampai Malam Main Handphone Luar Biasa Mungkin Tidak Hanya Terjadi Pada Anak Kelas SMP Saja Ini Terjadi Bisa Kelas 4 5 Dan 6 Kelas Atas Kalau Mungkin Kalau Kelas 1 2 3 Kalau Ini Gampang Kita Klonin Mungkin Anak Kita Tarik Sayang Mau Cerita Bunda Mau Cerita Siapa Mau Dengerin Mungkin Mereka Masih Mengikuti Kita Tetapi Ketika Anak Sudah Kelas 4 5 6 Tentunya Kita Harus Mempunyai Teknik Tersendiri Sudah Mulai Pra Remaja Dan Ini Sangat Membutuhkan Kesabaran Membutuhkan Ilmu Membutuhkan Pengetahuan Yang Banyak Dari Orang tua Bagaimana Menangani Anak-anak Kita Di Zaman Yang Serba Gadget Di Zaman Yang Serba Canggih Dengan Teknologi Yang Pertama Adalah Kenapa Anak Malas Belajar Malamnya Seperti Apa Malamnya Ini Anakku Tidurnya Terlalu Malam Ini Juga Harus Kita Komunikasi Kepada Anak-anak Terus Anak-anak Kita Kenapa Malas Belajar Lagi Yang pertama Kita Diagnosa Terlebih Dahulu Sekarang Contohnya Seperti Ketika Mbak Darah Pergi Dokter Dokter Misal Dok Aku Pusing Ini Ditanyakan Dokter Apakah Langsung Memberikan Obat Enggak Ditanya Dulu Apanya Yang Sakit Iya Apa Yang Dirasa Betul Itu Kan Yang Dirasakan Setelah Itu Dokter Menulis Kan Oh Ya Mungkin Sakit Ini Bunda Harus Seperti Ini Pernah Enggak Menghakimin Dokter Mengatakan Bunda Sih Makanya Jangan Jangan Main Jangan Minum Sekian Atau Enggak Menahkan Dokter Menghakimi Kita Ya Nah Mungkin Proses Diagnosa Terhadap Terhadap Anak Anak Itu Seperti Itu Mbak Iya Jadi Kita Tidak Bisa Melakukan Atau Langsung Memblokir Kalau Sudah Diblokir Anak Maka Yang Ada Adalah Bosen Ngomong Sama Enggak Mungkin Akan Nyambung Seperti Itu Itu Lagi Yang Diomong Kita Harus Memposisikan Diri Kalau Memang Tidak Bisa Sebagai Dokter Ya Mungkin Mungkin Kita Sebagai Wartawan Mewawancarai Sampai Menjadi Sharing Ketika Kita Mengedapi Anak-anak Yang memang Sudah Kelas Atas Kelas 4 5 Dan 6 Memawancarai Tanpa Menghakimi Tanpa Memblokir Memblokir Kita Tanya Kenapa Kamu Tidak Mau Belajar Males Kenapa Tugasnya Banyak Banyak Semua guru Ngasih Tugas Bunda Tidak Usah Bilang Yang Lain Bisa Kenapa Kamu Tidak Bisa Ini Adalah Sebuah Kata-kata Yang Sangat Pahit Didengaran Anak-anak Kita Dan Sering Kita Berikan Kepada Anak-anak Sebenarnya Miatnya Untuk Memotivasi Tetapi Motivasi Itu Terkadang Malah Menjadi Perbandingan Menjadi Dirinya Semakin Dibanding-bandingkan Dengan Orang Lain Sedangkan Allah Sendiripun Memberikan Anak Ini Mempunyai Karakteristik Tersendiri Mempunyai Keunikan Tersendiri Sesuai Dengan Ciptaannya Dan Allah Pun Menciptakan Manusia Itu Pasti Mempunyai Kelebihan Dan Pasti Mempunyai Kekurangan Sekali Lagi Mbak Dara Kalau kita Mau melihat Pohon Pohon Ini Ada Yang Jalannya Merambat Ada Yang Tinggi Menjulang Ada Yang Seperti Rumput Tetapi Apakah Rumput Kita Ajak Untuk Setinggi Menjulang Enggak Mungkin Mungkin Pohon Seperti Melon Atau Semangka Yang memang Hidupnya Merambat Kita Paksakan Untuk Berdiri Mungkinkah Enggak Mungkin Seperti itu Lombardara Kita Tidak Mungkin Kita Menyatakan Kepada Anak Kita Orang Lain Bisa Kok Anak Dia Bisa Kok Kenapa Kamu Nggak Bisa Tuh Si Koteja Bisa Kenapa Kamu Nggak Bisa Bunda Mau Nggak Sih Kalau Dibandingkan Seperti Ini Itu Tetangga Beli Mobil Kenapa Belum Gimana Bisa Mengatakan Seperti Itu Kepada Anak Kita Nggak Bisa Yang Bisa Kita Tanyakan Adalah Kita Mewawancarai Tanpa Menghakimi Ya Memberikan Mendiagnosis Memberikan Obat Sesuai Dengan Yang Butuh Dibutuhkannya Dan Selanjutnya Ketika Kita Mewawancarai Anak Ini Kita Tidak Boleh Tadi Menghakimi Dan Yang Selanjutnya Adalah Ketika Anak-anak Ini Memang Anak-anak Pendiam Yang Tidak Bisa Berbicara Caranya Adalah Kita Memberikan Multiple Choice Atau Memberikan Pilihan Tanya Jawab Tetapi Yang Sudah Ada Jawabannya Iya Kayak Model Pilihan Ganda Tetapi Kita Tidak Perlu Sangat Kamu Memang Soalnya Sulit A Sulit B Gampang C Sedang Tidak Seperti Itu Mungkin Pertanyaannya Begini Siska Emang Benar Pelajaran Hari ini Susah Iya Pasti Jawanya Yang Terlalu Apa ya Yang Pendiam Kan Sulit Ya Kadang-kadang Orang Tua Kan Aku Suka Ngomong Begini Ini Anak Gue Sulit Loh Diajak Ngomong Oh Iya Ma Diajak Sharing Aja Borok-borok Mie Sharing Kan Gitu Anaknya Diem Aja Kalau Setannya Diem Aja Kalau Enggak Dia Tanya Ngomong Mereka Enggak Ngomong Mie Ini Kendala Kendala Anak Pokoknya Dia Diem Aja Kuncinya Kalau Memang Kita Mempunyai Anak Yang Sangat Pendiam Yang Introvert Bukannya Extrovert Kalau Extrovert Dibuang Malah Saya Belajar Emang Kenapa Kita Bisa Langsung Sharing Badara Tapi Ketika Kita Mempunyai Anak Yang Introvert Yang Pendiam Kita Cerdas Pandai-pandai Untuk Bertanya Kepada Anak Anak Paling Tidak Kita Alternatif Menggunakan Kalimat Yang Multiple Choice Yang Mengandung Jawaban A, B, C, D Contohnya Seperti ini Hari ini Berapa tugas Yang diberikan Guru Kamu Satu Apa Dua Apa Tiga Banyak Oh Banyak Menurut Kamu Pelajaran Di antaranya Banyak Itu Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Atau Komputer Yang Agak Sulit Komputer Ada Jawabannya Seperti itu Kita Cek Sendiri Kita Dalam Memberikan Pertanyaan Pun Juga Kita Tentunya Melihat Kondisi Anak Apa Ini Anak Yang Membuat Anak Sudit Belajar Setelah Kita Tanya Lagi Oh Kamu Sudit Belajarannya Ini Akhirnya Kita Tidak Perlu Memberikan Jawaban Atau Solusi Kepada Anak Kita Sebenarnya Kenapa Karena Anak Kita Sudah Tahu Jawabannya Anak Kita Sudah Tahu Jawabannya Kenapa Kamu Malas Belajar Kalau Kamu Malas Belajar Nanti Dampaknya Kamu Nggak Akan Naik Kelas Nanti Kamu Nilainya Jelek Nanti Mama Dipanggil Sekolah Sudah Setelah Itu Belum Selesai Ngomong Bunda Nanti Kalau Berisika Sebenarnya Hal-hal Ini Anak Sudah Cukup Tahu Sudah Cukup Tahu Kalau Kamu Nanti Malas Belajar Dampaknya Seperti Ini Nanti Kamu Nggak Akan Naik Kelas Nanti Kamu Akan Prestasinya Rendah Kamu Nggak Akan Menjadi Anak Sukses Atau Kamu Nggak Akan Bisa Masuk Sekolah Yang Dijelaskan Cukup Kita Mengkorek Apa Yang Menjadi Masalahnya Lantas Untuk Memberikan Solusi Ini Kita Tidak Perlu Sampai Sekarang Kamu Harus Seperti Ini Kalau Seperti Ini Akhirnya Kita Menjadi Hakim Buat Anak Kita Maka Sharing Kalau Seperti Itu Seperti Apa Nanti Kalau Kamu Nggak Bisa Ini Kalau Kamu Nggak Belajar Nanti Prosesnya Bagaimana Nanti Kamu Hasilnya Bagaimana Dia Akan Belajar Sendiri Dia Akan Tahu Sendiri Setelah Sharing Terjadi Sharing Kepada Anak Anak Maka Kita Sepakatin Oh Sepertinya Kita Harus Begini Kali Ya Seperti Itu Ke Anak Ya Ada Hasil Yang Dari Hasil Sharing Tadi Ketemu Jawabannya Terpecahkan Masalah Terpecahkan Masalahnya Dari Diagnosis Yang Ada Dari Stres Yang Penyebab Stres Yang Ditimbulkan Tetapi Tadi Ada Beberapa Poin Yang Ayah Bunda Harus Pegang Yang Pertama Adalah Kita Tidak Boleh Menghakimi Mewawancarai Anak Tidak 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 Boleh Kita Memblokir Terlebih Dahulu Kamu Aja Yang Tidak Ngerti Gurumu Harus Kamu Seperti Ini Dari Harus Harus Kami Harus Kamu Kalau Gurumu Sudah Masih Tugas Cepat Dikerjakan Itu Akhirnya Anak Akan Apatis Maka Gendalanya Apa sih Dek Kenapa Dek Belum Dikerjakan Bunda Bunda Bantu Yang Mana Dek coba bunda lihat, oh guru kamu ngasih tugas, deadline waktunya jam 10 loh dek, ayo dek bunda bantu yuk yang mana, itu yang bisa kita berikan kepada anak jadi tetap tidak boleh menghakimi, kalau maka kamu nih makanya lewat, udah lewat 10 menit pantes guru kamu gak mau nerima ini sudah jam 10 lewat 10 loh, pantes guru kamu gak mau nerima akhirnya anak ya sudah kalau gak mau nerima, bunda amat dulu jadi ditantang lagi jadi orang tua maka oke deh nanti mama bantu ya, untuk ngomong ke guru kamu oke, mama bantu ngomong deh, nanti lewat 10 menit, kamu bilang deh ke guru kamu nanti mama bantu ngomong kok insya Allah guru kamu mendengar gak apa-apa, dia juga memahami kok gak semua guru jutek loh kita bantu komunikasi itu mbak Dara satu, tadi kita udah boleh menghakimi terus jangan terburu-buru memblokir jangan terburu-buru jangan terburu-buru blokir anak dan ketiga janganlah kita memberikan solusi terhadap anak memberikan jawaban terhadap anak kenapa? karena anak sejatinya tahu jawabannya sejatinya anak itu tahu yang benar itu ini dan yang salah itu ini anak-anak itu sebenarnya sudah tahu jadi langkah yang kita berikan adalah kita sharing bagaimana supaya pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik itu mbak Dara oke itu tentang menangani anak yang stres iya udah udah ditangani nih gimana nih kemudian kita bagaimana nih untuk membuat anak itu jadi semangat lagi buat belajar iya tadi kan udah seterus nih udah seterus sudah kita cari solusinya kemudian gimana buat membangkitkan semangat dia untuk membangkitkan semangat belajar tentunya kita harus memotivasi dengan baik ya memotivasi dengan baik kita sharing-sharing kembali yang pertama adalah kenapa sih kok tidak termotivasi mbak Dara kalau hari ini mbak Dara saya ajak untuk pergi ke suatu tempat yang mbak Dara tanyakan apa tentu mau kemana oke terus apa lagi yang ditanyakan mau apa ini nah berarti kita bertanya tentang tujuan iya nah ketika mbak Dara tahu tujuan pembelajaran itu apa maka anak juga akan mempunyai motivasi yang kuat terkadang terkadang anak ini tidak mengerti tujuan belajar jadi menganggap belajar itu hanya sebagai rutinitas saja nah segala sesuatu yang kita anggap rutinitas maka lama-lama ini tidak akan membekas ya tidak akan membawa dampak yang positif terhadap anak bahwa itu adalah hal yang melelahkan menjemukan membosankan nah maka ketika kita berikan motivasi belajar yang pertama adalah berikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu tujuan pembelajaran adalah ketika anak malas untuk belajar nah belajar itu kita akan membuka jendela dunia ya seperti itu oh iya mah dibuka gimana sih kok dibuka yuk hari ini kita akan jalan-jalan ke Paris gimana ma yuk kita buka yuk negara Paris bukan begitu negaranya tapi kita buka buku yang menginformasikan tentang negara di Paris Paris ya jadi menggunakan bahasa yang yang masuk di pemikiran anak-anak sesuai dengan imajinasi anak-anak dan yang pertama adalah tujuan pembelajaran harus jelas contoh seperti ini nah mama mau haji loh besok misal mama mau berkat haji loh tahun depan adik mau gak? mau mam haji itu untuk apa sih mam? haji itu supaya kita nanti dekat dengan Allah haji itu perintah Allah nanti disana kita akan ketemu Jabal Uhud kita akan ketemu ini kita akan lihat bukit Sofa dan Marwah Sofa dan Marwah dulu itu adalah tempatnya ini loh nak oh iya ma akhirnya dia tertarik belajar tentang Bapak Haji seperti itu pak jadi kita pancing-pancing-pancing terus kita membuat motivasi belajar ke anak-anak begitu pula ketika kita nah hari ini kita akan belajar tentang ini loh apa namanya tentang siklus air hujan misalnya itu kita gak perlu langsung masuk nak kita hari ini belajar siklus air hujan ya belajar lagi kan gitu anak ya ih belajar lagi maka yang kita lakukan adalah nah hari ini hujan loh hujan itu dari mana sih asalnya akhirnya kan oh iya itu kita menggugah menggugah minatnya nah kalau langsung kita yuk kita belajar hari ini adalah siklus air hujan ih apa sih kan gitu ya tapi kita berikan pertanyaan nah hujan itu dari mana ya aduh seger sekali ya di hati tanaman tuh awalnya kan tanaman ini kering tapi terkena hujan dia tumbuh gimana ya kok dia bisa tumbuh oh ada unsur haranya tanahnya loh kok bisa ya tanah bisa ini terkena air hujan dimana air hujan yuk kita lihat akhirnya anak dengan dihadapkan kepada suatu masalah dia akan mengerti tujuan pembelajarannya masalahnya oh pohon kering akan mati seperti itu terkena air hujan oke berarti air hujan itu dari mana kita belajar itu siklusnya air hujan tanpa sadar anak oh iya ya mengerti air hujan gitu enggak dengan bahasa tidak dengan bahasa tadi ayo kita belajar ini yuk kalau di ada kata-kata belajar itu kalau udah ya anak ih suatu aktivitas yang membosankan ya suatu aktivitas yang membosankan maka ayah bunda harus pandai-pandai mengambil diksi mengambil kata-kata yang memang bagaimana kata-kata ini mengandung tujuan pembelajaran dan kata-kata ini sangat menarik bagi anak-anak kita ketika kita menjelaskan misalnya chlorophyll hijau daun maka mari kita ajak dulu anak-anak ini kok daunnya merah ya ini kok daunnya hijau ya gimana nih daun bisa hijau seperti itu oke kalau daun hijau coba deh buka deh di buku pelajaran kamu kenapa kok daunnya bisa hijau dibuka lagi oh ada stomata seperti itu dengan hati yang apa ya dengan hati yang senang ya dengan fun ya gembira anak gembira anak fun kita ajarkan tujuannya dulu tujuan pembelajaran kita hadapkan kepada sebuah masalah artinya dari materi kita tarik kepada kontekstual kontekstualnya apa nih oh tumbuhannya warnanya hijau oh artinya ada klorofil loh di dalamnya oh tumbuhan ini mati kenapa ya seperti itu oh dia butuh butuh air butuh air loh oke kita belajar ini yuk nah halal itulah yang memang harus dipilih dipilih oleh ayah bunda dipilih bagaimana dia ayah bunda mengambil diksi atau kata-kata yang tepat sehingga anak-anak ini tidak merasa disuruh untuk belajar tetapi ditemukan ini loh ada masalah maka solusinya yuk kita cari seperti itu sama halnya mungkin kalau anak kecil ya Mi disuruh mandi gak mau yes mandi yuk enggak ah gak mau ah tapi giliran kita eh di dalam akhirnya lagi ngelak kita mainan air yuk nah padahal tujuannya sama ya Mi tujuannya mandi juga kan atau yuk berenang yuk berenang dimana berenang di ember berenang di bak mandi berenang di bak mandi eh kita punya kolam berenang warna merah punya kolam berenang warna hijau punya kolam berenang warna hitam loh padahal ember ya padahal sederhana kan sederhana sebenarnya sama juga waktu ini dapat juga dari grup yang ngomongin anaknya yang sulit untuk diajak mandi ataupun makan cuman memainkan kata aja misalkan kalau aku di rumah karena anak-anak terbiasa mandi bawa mainan ini ada bebek bebeknya belum mandi yuk kita mandiin betul sederhana kan sederhana nah dari situ kan juga ada pembelajaran kenapa kok bebek bisa berenang oh dia mengandung selaput seperti itu juga ya oh kenapa sih ikan kok bisa berenang oh dia ada kok ikan bernapas dengan apa sih oh dia lihat oh iya dengan insangnya seperti itu jadi fun dulu jangan stres duluan jangan stres dulu kita fun ajak anak-anak bagaimana dengan usia 4-5-6 sama sebenarnya bukan usia ya kelas 4-5-6 sama kita fun dulu kita ajak anak-anak untuk kita kasih tahu tujuan pembelajaran kita pilih dikisi-diksi yang bagus kata-kata yang tepat sehingga mereka masuk dalam nalurinya sehingga ketika naluri sudah tersentuh logika pun akan bermain seperti itu nah itu dia tentang bagaimana memotivasi anak belajar tadi kita yang kedua bagaimana menangani anak yang sekeras yes lanjut ini kita akan beralih ke bagaimana anak apa menangani anak yang suka mencontek wow suka mencontek ya iya kopi paste gimana menurut mbak Dara ya kopi paste itu bukannya hari ini kopi paste sudah biasa saja kalau hari ini kopi paste tuh kalau di media sosial itu disantungkan sumber dari mana iya supaya gak bagi sekolah gak mungkin sebenarnya mbak Dara mindset kita sebagai guru sebagai orang tua itu harus kita tata ulang kita tata ulang mana mana yang disebut dengan mencontek dan mana yang disebut dengan menjiplak oh beda nih mencontek dengan menjiplak iya kalau menjiplak itu kan plagiat dia plak tapi kalau mencontek dia akan melakukan modifikasi tentunya ya kan ATM amati tiru modifikasi menurut saya ya pribadi menurut kami menurut kami tim di SDS Kasi Ananda kita harus membedakan mana mencontek dan mana menjiplak seperti itu ketika dia menjiplak artinya dia tidak bisa meretensi dalam sebuah buku menjiplak dari sebuah kata-kata dari sebuah paragraf diambil nah ini namanya menjiplak tetapi kalau dalam sebuah paragraf dia mampu mengambil meretensi mengambil inti sarinya buat kami gak masalah no problem gitu no problem mencontek pun seperti itu kenapa kok kita mencontek itu hal yang tabu padahal sebenarnya mencontek itu kita kalau mau lihat sebuah handphone misal banyak dong fitur-fitur yang sama ya kan mobil pun kita lihat mungkin hanya beberapa desain saja yang berbeda tetapi pada awalnya kan saling mencontek dari A dan B dari B ke C dari C ke D jadi mencontek itu tidak tabu ya yang tabu itu menjiplak kenapa? karena di dalam mencontek ini anak sudah berusaha untuk memodifikasi lain halnya ketika dia mencontek peluk mencontek kepada temannya dan menyalin itu menjiplak itu namanya menjiplak mencontek itu tidak mengapa ya asalkan asal ada modifikasi di dalamnya ya ATM ya ATM ketika guru menjelaskan guru membuat kesimpulan maka anak juga akan melihat oh seperti ini ya kan dia berusaha untuk mentansfer ilmunya ya berusaha untuk merekam kembali nah ketika dia menjiplak ketika dia mengalihkan semua bacaannya semua tulisannya menjadi tulisan dia ini disebut dengan menjiplak ini masuk ke plagiat tetapi ketika dia berusaha untuk mencontek tetapi dia memodifikasi dengan kata-katanya ini menurut kami adalah suatu pembelajaran yang yang bisa dibenarkan karena memang hari ini amati tiru modifikasi ini adalah sebuah hal yang sudah masuk ke dalam inovasi ini mbak ya jadi harus kita bedakan loh mencontek dengan menjiplak beda beda ya beda sekali menjiplak dengan mencontek tetapi ketika anak-anak saat ini melihat temannya terus dia salin ke bukunya itu dia menjiplak tetapi ketika dia melihat ke temannya melihat lagi ke temannya dia tulis dengan bahasa dia artinya dia meretensi mencoba meretensi apa yang menjadi pemahamannya dari mulai pembelajaran melalui anak-anak ini atau biasa kita sebut dengan tutor ya teman sebaya seperti itu mbak Dara itu kalau esai mungkin kalau pilihan ganda bagaimana kalau pilihan ganda kan tetap kita berikan bawahnya ini berikan alasan kenapa alasannya memilih A kenapa alasannya memilih B seperti itu sehingga disitu anak akan menjawab dengan daya nalar dia sendiri-sendiri seperti itu ya mbak Dara itu kalau dalam ujian yang telah berjalan di kami jadi memang harus kita bedakan antara mencontek dengan menjiplak kalau kita lihat mbak Dara saat ini mengapa kita orang Indonesia sangat tabu sekali mencontek sangat tabu sekali mencontek tapi dia tidak tabu menjiplak seperti itu sebenarnya mencontek itu adalah sebuah hal yang yang bisa kita pahami bisa kita toleransi ketika di dalam contekannya itu dia mampu memodifikasi memodifikasi bahasanya memodifikasi hal-hal yang memang perlu dia modifikasi sehingga menjadi ciptaannya menjadi orisinil menjadi ciptaan si anak ini ini harus kita hargai sebenarnya jadi beda sekali antara mencontek dengan menjiplak dan sekali lagi kita juga harus memberikan anak-anak ini apresiasi ya mbak ya apresiasi mungkin orang tua ini agak mindset ini harus diluruskan harus diluruskan ya harus diluruskan terhadap prestasi terkadang orang tua itu melihat prestasi atau guru ya melihat prestasi itu hanya dilihat pada angka misal ulangan matematika dapat angka 8 ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa jadi orang tua fokus pada prestasi tidak pada proses yang kita gali disini sebagai orang tua atau sebagai guru kita harus menghargai proses ketika anak misal ulangan pertama dia mendapatkan 6 selanjutnya ulangan kedua dia sudah dia mendapatkan 6,5 artinya kan naik 0,5 itu kita sudah mengapresiasi Alhamdulillah nak kamu sudah naik jadi kita harus membedakan antara apresiasi dengan tuntutan penghargaan dengan tuntutan kadang-kadang kita menuntut anak melebihi potensi yang ada di dalam dirinya ini sehingga anak-anak ini menghasilkan apa ya pembelajaran yang sulit dia terima sulit anak-anak ini memahami sebuah memahami belajaran maka yang bisa kita berikan tadi bahwa mencontek ketika anak-anak ini memodifikasinya dengan baik maka kita harus menghargainya mindset orang tua pun harus kembali menghargai proses bukan fokus pada hasil tetapi mari kita fokus kepada proses dimana anak-anak ini sudah mencoba memulai belajarnya memproses belajarnya kita hargai prosesnya hasil ini adalah sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang penting adalah proses proses dan proses belajar dan belajar kita dampingi anak-anak kita arahkan tujuan pembelajarannya sehingga dia mempunyai motivasi yang tinggi nah itu yang perlu kita berikan kepada anak-anak jadi dukungan memberikan dukungan bukan memberikan tuntutan nah berikan dukungan dituntut bukan dituntut iya benar dituntun ya dituntun bukan dituntut seperti itu ini yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita kita dampingi anak-anak kita kita tuntun tidak hanya menuntut di pembahasan mengenai anak kemudian ini mungkin sering kita dapat informasi tentang pembulian ini tentunya juga berpengaruh akan mempengaruhi semangat dalam belajar ya betul pasti gimana cara nangani anak yang suka dibuli atau mungkin dia yang membuli atau justru orang tua yang membuli penelitian kita pengamatan kita ya mbak Dara bahwa anak-anak yang membuli teman-temannya ketika kita cek lebih dalam kita diagnosa lebih dalam kita tengok lebih dalam kita sampai terjun ke dalam keluarga mereka berasa dari keluarga yang memang melakukan pembulian terhadap anak ini sehingga pembulian yang ada di rumah akan terbawa ke sekolah ini berasal dari rumah terlebih dahulu atau berasal dari lingkungan terlebih dahulu sehingga ketika anak diperlakukan mau dibuli maka anak mengangkap adalah sebuah kebenaran dan sebuah kewajaran maka dia akan melakukannya terhadap orang lain ini yang yang harus kita sadari bersama kita sadari bersama yang pertama kita harus pahami bahwa pembulian ini akan menyebabkan anak untuk malas belajar kalau sekolah malas ke sekolah atau malas mengerjakan tugas-tugas ini buli nah buli ini bisa kita kategorikan menjadi dua buli secara fisik dan buli secara verbal yang paling mungkin kalau yang fisik diobatin selesai iya mbak darah dipukul kita obatin selesai tetapi kalau verbal dipukul hatinya dipukul perasaannya nah ini akan membuat tingkat stres yang sangat tinggi terhadap anak-anak terutama saat ini mbak darah kita saat ini kan hidup di dunia maya buli secara verbal ini sangat nyata di kehidupan kita maka kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa kata-kata kamu yang ada di medsos itu harus selaras harus seimbang harus sama dengan kata-kata kamu ketika kamu hidup di dunia nyata ini yang sering terjadi bahwa anak-anak ini menganggap medsos itu adalah sebuah sebuah dunia yang tidak nyata hanya sebuah dunia main-main padahal pembelajaran di medsos atau menggunakan kata-kata di medsos itu adalah meninggalkan jejak digital mungkin saat ini kerennya atau lagi boomingan jejak digital itu sangat kejam gitu ya itu maka kita sebagai orang tua benar-benar harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bagaimana cara menggunakan medsos yang tepat bagaimana kita menggunakan bahasa di medsos yang tepat terkadang anak-anak tidak memberikan like saja mbak Dara itu bisa menyebabkan pertengkaran yang hebat di dunia nyata saya tanya ketika ada suatu saat anak-anak ini berantem berantem sampai mungkin pukul-pukulan saya tanya saya panggil kenapa kamu saling memukul biasa guru mendiagnosa yang ya saya dikata-katain di medsos ini sudah masuk ke buli verbal mbak Dara atau ketika ya saya minta like tidak di like ini ini nyata mbak Dara ini nyata bahwa anak-anak ini di medsos itu benar-benar dia mencurahkan jiwa raganya tweet-tweet itu sangat luar biasa anak-anak ini sehingga anak-anak ini lebih konsen di kehidupan online dibanding di kehidupan nyata maka perlu kita sadari bersama bahwa hidup ini saat ini ada dua hidup ini ada dua dunia nyata dan dunia maya maka undang-undang IT sudah ada ini kita berikan kepada anak-anak kita kalau kamu nanti ngatain temanmu seperti ini kamu nanti akan masuk ke dalam ranah hukum ke ranah IT kamu masuk bully lho kamu ini sedang membuli lho itu harus kita berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak sadar bahwa apa yang telah di ucapkan masuk ke ranah bullying dan itu bisa terkena undang-undang IT ini yang selanjutnya adalah kita menyadari memahamin bahwa anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang telah melakukan pembulian badara dia akan cenderung melakukannya kepada anak-anak yang lain misal dengan kata-kata mengejek atau bentuk fisik bentuk fisik itu di ejek oh kamu hitam misalnya dan banyak lagi hal-hal yang lain itu bisa jadi berasal dari keluarga sehingga dia merespon oh biasa kok keluarga ku sudah seperti ini maka dia lakukan kepada keluarga yang lain sedangkan keluarga yang lain sangat menghargai sopan santun adik kakak tolong terima kasih sedangkan yang satunya menggunakan kata-kata otor bertemulah menjadi satu sehingga yang ini kaget kok gini ya temanku aku begini sedangkan satunya apaan sih begitu saja ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak sebagai ayah bunda mari kita konsen kepada anak-anak jangan sampai kita anak-anak kita melakukan pembulian selanjutnya adalah jika memang anak-anak kita dibuli yang perlu kita lakukan adalah proses telusur proses telusur ini apa nih yang sudah kita lakukan penelusuran ini apa sih yang menjadi kesalahan anak-anak kita apa sih yang menjadi kesalahan anak-anak yang membuli ini kita telusur mengapa bagaimana ini harus kita lihat selanjutnya adalah setelah data kita kantongi setelah data kita kantongi maka kita harus memberikan tindakan yang memang tindakan itu harus mendidik mendidik bukan menghardik ya tindakan itu menghidik mendidik inti dari kita melakukan mendeteksi bullying ini adalah satu kita sentuh dulu rohaninya mbak Dara kita sentuh rohaninya selanjutnya setelah kita sentuh rohaninya kita sentuh logikanya kita sentuh logikanya banyak orang banyak orang orang ih aku kalau nanganin dia aku gak bisa deh aku kalau nanganin si A aku gak bisa deh aku kalau nanganin si A kayaknya sulit sekali deh sebenarnya hanya dua kok kunci menanganin anak-anak yang bermasalah satu sentuh rohaninya dua sentuh logikanya ketika dua-duanya tersentuh ini maka anak akan refleksi anak akan facebook ke belaka maka dia akan menyadari kesalahannya tentu sentuh rohaninya misal dek kamu kalau nendang dia sakit gak sih dek sakit mam coba kalau kalau yang ditendang itu adik kamu kamu marah gak marah dong oke ini kita sudah menyentuh nuraninya sebenarnya simple kan mbak ya hanya kata-kata saja kembali kembali tadi diksi ya diksi atau kata-kata yang kita pilih dengan tepat dek kamu kalau kamu dipukul kamu sakit kan iya mam sakit oke ini sentuh nuraninya setelah itu kita sentuh logikanya dek kalau kamu dipukul kepala kamu dengan keras kira-kira bisa bocor gak dek oh iya ya mak ya itu bocor ya itu kita masuk ke dalam renang logika nah ketika logika dan nurani tersentuh secara bersama-sama akan menghadirkan kesadaran sama mbak Dara ketika kita sholat ketika kita sholat hanya mengandalkan logika saja tanpa ada nurani maka sholat kita juga tidak tumak ni'nah ya harus seimbang antara nurani dan logika jadi tumak ni'nah sholatnya begitu pun jadi dua cara menangani anak-anak atau mendiagnosis anak-anak yang melakukan bully atau yang dibully hanya dua saja sentuh saja nuraninya dan sentuh logikanya plus untuk memberikan hukuman juga mbak Dara kepada anak-anak yang pertama bentuknya harus jelas terkadang kita memberikan hukuman kepada anak-anak ini semau kita ya kadang-kadang terlalu berat kadang-kadang ringan sekali maka yang kita berikan kepada anak-anak ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak satu kita harus jelas nah kalau kamu melakukan kesalahan A kamu nanti akan dihukum Z nah harus jelas ini setelah itu tidak menyakiti tetapi kita mendidik ini yang harus kita tahu dan selanjutnya adalah sosialisasikan kepada anak-anak nanti nak kalau kamu main terlalu lama maka kamu akan di lockdown di lockdown kamu tidak boleh bermain selama satu minggu kamu harus di dalam rumah atau kamu boleh main batas mainnya sampai dari sini sampai dari sana ini kita lockdown ini juga disosialisasikan kepada anak-anak sehingga anak-anak tahu batasan-batasan selanjutnya tegas sebenarnya tegas dan tidak tidak pilih kasih tegas tanpa kompromi seperti ini kalau sudah A kamu kalau kesalahannya A hukumannya Z jangan sampai kesalahan A hukumannya menjadi berubah B atau berubah menjadi C ini akhirnya membuat kita tidak konsisten terhadap diri kita sendiri sehingga harga diri kita di depan anak-anak pun juga akan luntur jadi harus konsisten dengan aturan yang dibuat betul-betul harus konsisten dengan aturan yang dibuat kita juga yang melanggarnya ya betul betul-betul itu pembahasan tentang menangani anak yang dibundi sentuh nuraninya dan sentuh logikanya baik kita berlanjut ke bagaimana ini melatih konsentrasi pada anak lagi anak yang kinestetik ya 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 ini anak-anak ini memang harus dilatih konsentrasi bukan hanya anak yang kinestetik semuanya semuanya karena memang belajar membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi maka kita harus latih sebenarnya konsentrasi itu tidak hanya serta-merta langsung hadir tidak bisa dia melalui proses yang sangat tinggi sama ketika kita sholat itu kan juga membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan itu kan membutuhkan latihan maka kita harus latihan untuk melihat daya konsentrasi kita selama 5 menit mbak darah coba ambil kertas misal ambil pulpen mbak darah fokus pada satu titik misalnya mbak darah melihat bunga ketika mbak darah melihat bunga pejamkan mata kita 5 menit saja berapa kali konsentrasi kita tidak memikirkan bunga 5 menit saja misalnya kita melihat bunga 5 menit saja kita tidak oke pejamkan mata hari ini kita akan melihat apa yang sudah kamu lihat tadi jika pikiran kamu sudah keluar dari konten tadi dari bunga tadi maka kamu tulis angka satu misalnya bikin satu keluar satu lagi keluar lagi keluar lagi keluar lagi sehingga saya pernah mencoba juga mungkin lebih dari 20 kali mbak dalam 5 menit dalam 5 menit artinya tingkat konsentrasi kita buyar dalam 5 menit mungkin kita hanya mampu berkonsentrasi hanya 1 atau 2 menit selanjutnya kita akan buyar maka perlu dilatih konsentrasi itu perlu dilatih tadi contohnya seperti tadi untuk membangun membangun konsentrasi selanjutnya kalau untuk konsentrasi ini ini tadi hanya membangun melihat ya bagaimana tingkat konsentrasi kita selanjutnya adalah kita harus membuat jadwal 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 dan istiqomah sama kan mbak ibadah yang paling disukai Allah adalah yang istiqomah maka yang pertama kita membuat jadwal jadwal belajar kita harus membuat jadwal belajar terus tentukan pula waktunya oke jadwal belajar hari ini hari ini hari ini waktunya jam berapa berapa jam nah itu kita harus tentukan fokus misalnya seperti ini oke saya harus satu jam pertama pokoknya hari ini saya harus belajar satu jam kalau sudah kita fokus satu jam kita mengingatkan untuk belajar satu jam HP kita singkirkan apapun yang terjadi apapun yang terjadi kita silent silent atau dimatiin sekali kalau silent mungkin masih getar-getar ya benar-benar benar-benar ya cari tempat yang nyaman cari tempat yang nyaman ini kita contoh penulis Herity Porter itu mbak ya untuk melanjutkan karangannya itu untuk melanjutkan karangannya dia melakukan pindah tempat ya hijrah pindah tempat cari tempat yang nyaman cari tempat yang aman sehingga dia tidak terganggu dari yang lain sehingga muncul ide-ide kreatif itu tadi jadi terus setelah itu persiapan matikan itu sih elektronik elektronik handphone-handphone yang ada ini kalau untuk membuat konsentrasi tadi itu latih konsentrasinya tentukan jadwalnya karena jadwal ini adalah sebuah apa keistihkomaan di dalam hidup mungkin camkan dalam hati waktu satu jam setelah itu istirahat 15 menit atau 20 menit kemudian belajar lagi satu jam lagi fokuskan jangan ada gangguan cari tempat yang nyaman yang bisa membangkitkan ide-ide kreatif kita karena tempat yang nyaman yang yang membuat kita nyaman ya kadang-kadang nyaman itu antara satu orang dengan orang-orang yang lainnya berbeda-beda mbak aku punya temen kalau tidak menyalahkan bunyi tv dia gak akan bisa konsentrasi itu juga ada dia harus ada bunyi-bunyian ya harus ada bunyi-bunyian pendengarannya emang harus dilatih mungkin dia audio ya audio visual setelah itu ada juga yang yang aku gak mau nih aku setenang dalam belajar itu juga ada amatin saja anak-anak kita apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita jika anak kita memang butuh ketenangan ya sebisa mungkin kita kondisikan kita kondisikan ruangan kita kondisikan keadaan adik-adiknya atau kakak-kakaknya supaya tidak mengganggu tingkat konsentrasinya di dalam belajar itu mbak darah ya kalau konsentrasi dan lain-lain itu memang perlu dilatih sangat sangat perlu dilatih jadi harus dilatih sesering mungkin dan menjadi satu kebiasaan ya habit jadi habit nanti kalau sudah terbiasa itu akan mudah dan apa ya akan tadi istikomah ya ya akan timbul dengan sendirinya jadi ketika tidak dilaksanakan pada hari itu kayak ada yang kurang iya jadi akan menjadi sebuah kebutuhan ya ketika kebiasaan sudah menjadi sebuah habit maka dia akan menjadi sebuah kebutuhan dari apa dari pembiasaan jadi orang tua juga harus mengkondisikan ruangan suasana dan anak harus diajak untuk membuat kesepakatan oke satu jam ini kamu gak boleh ya megang HP HP Umi taruh dulu ya disini kamu fokus belajar jangan tengok-tengok HP dulu kita buat kesepakatan kepada anak-anak kita oke mam mungkin seperti itu bisa gak bisa bagaimana kalau saat ini belajarnya itu pakai HP memang belajar pakai HP tetapi tetap kita awasi HP mungkin belajarnya hanya 10 menit atau 5 menit 30 menit dia akan mencari di media sosial apapun gitu ya agak orang itu harus cerdas ini apa nih yang dibuka anak-anak saya terkadang kejahatan-kejahatan media sosial itu sangat sangat berat ya sangat berat ya kemarin ada anak yang memang datang ke rumah dia menyatakan aduh mama anakku ini sulit sekali untuk belajar ternyata coba aku tanya coba apa konsumsinya di media sosialnya ternyata cat-cat mesung masuk ke dalam anak-anak kita dan ketika sudah cat mesung masuk kepada anak-anak kita maka otak kita yang paling atas ini yang paling atas ini akan terganggu dan ketika sudah mengkonsumsi hal-hal yang berbau mesum maka tingkat kerusakannya kalau menurut penelitian ya seperti dia jatuh dan luka yang sangat dalam maka cat mesum film-film purnut itu disebut dengan narkolema ya narkoba lewat mata jadi kejahatannya juga sama dengan narkoba maka ketika anak-anak sudah mulai mengkonsumsi hal-hal yang negatif seperti cat mesum yang datang kalau bisa yang datang itu perempuan atau juga dari laki-laki jadi cat mesum ini luar biasa luar biasa untuk menghancurkan masa depan anak-anak kita tetapi ketika anak-anak kita masuk ke sini ke catuh ke lubang ke jurang ini maka yang kita lakukan angkat bukan dimarahin angkat bukan dihardik tetapi angkat ayo sedikit demi sedikit jangan sampai mengangkat menggunakan tali yang rapuh maka akan putus juga gunakan tali yang kuat kuatkan dulu psikologi ibu psikologi ayah bunda ketika tahu anak kita terkena virus virus pornografi maka yang kita lakukan adalah yang pertama kuatkan iman dulu astagfirullah kembalikan dulu kepada Allah maka simpul kita akan menjadi kuat ketika simpul kuat basic kita kuat kita akan menarik anak-anak kita dengan kesabaran ditarik dengan doa ditarik dengan teknik-teknik yang memang dia bisa lepas dari kondisi ini dan itu membuat lemah dalam belajar sulit sulit untuk kompetitif apalagi untuk mengikuti lomba-lomba apalagi ini sulit sekali fokus 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 apalagi masuk ke situ karena yang dilakukan sudah mengkonsumsi hal-hal yang berpornografi ini akan melemahkan daya pikir anak jadi itu sama bahayanya dengan narkobanya walaupun dia tidak mengkonsumsi narkobanya tapi justru ini yang mungkin orang tua bakal kecolongan kalau narkoba mungkin kita bisa lihat dari tanda-tandanya kalau narkoba secara fisik terlihat secara fisik terlihat dari perubahan anak dan dari objek-objeknya terlihat kan benda-bendanya tapi kalau sudah masuk narkolema mungkin dari anak pun akan terlihat anak akan menjadi pemurung anak akan menyendiri ini terlihat jelas kalau misal handphone diambil dia sangat luar biasa marahnya sampai mungkin sampai tingkat kemarahannya tinggi maka ini harus kita kita curigai mbak Dara ketika anak-anak kita belajar menggunakan handphone terus penggunaannya di luar batas normal ketika kita ambil anak-anak ini marahnya melebihi batas kewajaran maka perlu diagnosa yang lebih dalam ada apa ini anak-anakku apa yang dikonsumsi di dalam handphone ini yang harus kita cari nah itu tentang bagaimana melatih konsentrasi terus tadi ini sempat membahas tentang apa sempat menyinggung tentang anak yang tidak ingin kompetitif ya 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 kompetitif itu mungkin anak-anak ini ada tipe-tipe anak yang mau menonjolkan dirinya dan ada tipe anak yang tidak mau menonjolkan dirinya dia mempunyai kemampuan yang sama misal dia jago membaca Al-Quran makhrutnya benar hafalannya tinggi atau yang satunya mampu menghitung dengan benar harusnya dia mengikuti olimpiade yang satunya berani ikut olimpiade yang satunya enggak lah enggak usah yang penting aku bisa yang satunya sudah hafal kamu sudah berapa jus aku sudah hafal tiga jus 30 29 28 ini ada lomba yang satunya oke aku siap ikut lomba yang satunya enggak mau malu males atau hafalanku biar untuk Allah saja bagaimana itu enggak apa-apa enggak usah dibaksa enggak usah merasa rendah diri anak-anak yang mau kompetitif lebih unggul dibanding anak-anak kita juga tidak bisa kita jadikan tolak ukur kenapa seperti itu karena memang ada anak yang memang kadang-kadang yang dia sifatnya suka damai dia sifatnya lari ke karakter suka damai dia suka konselor misal dia memang orangnya konselor dia memang dia tidak mau kompetitif gitu tapi apakah tidak akan menjadi tidak akan menjadi orang sukses Nelson Mandela pun seperti itu apa namanya presiden Amerika presiden Afrika Nelson Mandela dia orangnya sangat damai sekali sangat konselor sekali tapi juga akan menjadi pejabat juga jadi enggak usah khawatir gitu enggak usah khawatir ketika anak kita tidak mau kompetitif gitu ya enggak usah khawatir tidak mengambil tidak mengambil gaji dia sumbangkan kenapa karena dia mempunyai sifat yang damai karakternya karakter yang konselor seperti itu dan kita menerima saja memang ini anak kita memang Allah ciptakan unik tadi manusia itu unik sesuai dengan ciptaan Allah dan Allah pasti menciptakan sebaik-baik bentuk itu yang sebaik-baik bentuk sebaik-baik anak-anak yang kita diberikan kepada kita pun lagi ketika kita mempunyai anak-anak yang memang suka kompetitif dia jenang menjuarai dia kita senang lomba maka juga ini tidak bisa kita menjadikan bahwa anak kita ini anak-anak yang mempunyai keunggulan dibanding anak-anak yang lain ya kita biasa saja bahwa anak inilah fitnah kembali lagi bahwa anak inilah fitnah maka kita menerimanya dengan Alhamdulillah tapi tetap kita harus berikan kepada anak-anak kita bahwa tekun jujur belajar mau menerima kekalahan dan tidak sombong dalam kemenangan itu juga harus diberikan kepada anak-anak kita sehingga ketika anak kita kalah dia tidak depresi dia tidak depresi ketika dia menang dia tidak sombong ini yang kita berikan sehingga anak-anak kita itu seimbang balance kalau kita lihat itu mbak nah mental ya mental sang juara itu adalah dia seimbang kita lihat Susi Susanti itu berapa kali dia menjuarai apa ya bulu tangkis kalau tidak salah ya mbak ya ini adalah menunjukkan bahwa di tengah hirup peko orang bersorak-sorak tetapi dia tetap fokus di dalam melihat bola ini bola dia fokus ini adalah keseimbangan mental keseimbangan mental dimana tadi ini antara berhasil dengan tidak dia siap ini siap terkadang orang tua ini siap menerima keberhasilan tidak siap menerima kegagalan nah dan memang kita kalau kita kembali ke melihat kita tengok kepada pemain-pemain berbakat seperti Rudy itu mbak ya yang memenangkan apa piala bulu tangkis badminton kalau tidak salah ya sampai berkali-kali 8 kali berturut-turut ini adalah suatu prestasi yang luar biasa ini dia 2 minggu saya baca biografinya 2 minggu sebelum lomba dia minta dihantarkan dulu ke lokasi lomba supaya apa supaya dia menyatu dengan keadaannya supaya dia mempersiapkan mentalnya ini yang yang luar biasa mental mental sang juara ini seperti ini mbak Dara siap untuk kalah dan siap untuk menang ini yang harus kita berikan kepada anak-anak kita kepada anak-anak yang kita mau suka kompetitif tetapi ketika anak-anak kita yang tidak kompetitif kita juga harus memberikan support yang sangat tinggi kita lihat Nelson Mandela pun akan jadi presiden luar biasa pokoknya anak-anak kita unik kita harus mampu mendampingkan anak-anak kita pada titik dimana anak-anak mampu memahami dirinya dan mampu berprestasi itu mbak Dara jadi kompetitif ataupun tidak tetap harus kita support kalau dia kompetitif ya kita support kalau tidak mungkin dia ya mungkin kalau di dunia apa namanya siaran gitu mungkin dia di belakang layar bukan berarti dia tidak penting kan betul sekali bukan berarti dia tidak penting tapi dia lebih senang main di balang layar atau misalkan editor dan memang kita membutuhkan kan orang-orang seperti itu ada artis tapi tidak ada editornya juga tidak akan menjadikan hasil gambar yang bagus maka dunia ini saling melengkapi ada kelemahan pasti ada kelebihan ada kekurangan pasti ada unggulnya oke mitra jesi tidak terasa ya ya benar kita sudah di penghujung perjumpaan dan pembahasan dan tentunya juga dari ucapan terima kasih buat mitra jesi yang sudah stay tune di seluruh 7.7 FM ataupun yang sudah memberikan like atau vlognya di siaran kami di Facebook radio jesi terima kasih ada juga yang sudah membagikan video ini Alhamdulillah dan tentunya sebelum kita tutup ya dengan kesulatan Om Yana untuk memberikan closing statement iya baik ayah bunda yang cantik yang cerdas bahwa anak-anak kita ini membutuhkan pembelajaran pendampingan yang sangat sangat kompetitif memberikan pendampingan yang sangat hebat dari ayah bunda SDS Kasihananda adalah sekolah yang tepat untuk menjadi pilihan karena sekolah kami mempunyai kurikulum yang sangat dinamis mengerti kebutuhan anak didik dan kami mempunyai kurikulum sampai berlepotan ini kami mempunyai kurikulum yang memang dibutuhkan pada saat kondisi saat ini di dalam memberikan PJJ pun kita memperhatikan sosial emosional dan kontekstual di dalam memberikan pembelajaran kami sangat menekankan pembelajaran yang bersifat kontekstual dimana materi pembelajaran kita tarik pada kehidupan nyata sehingga mampu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari maka sekarang juga silakan mari bergabung dengan kami di SDS SDS kasih ananda 1 oke buat mitra Jesse ayah bunda yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah ke sekolah SDS kasih ananda 1 di jalan raya jalan pegang saan raya maaf jalan pegang saan raya di tempatnya kalau dari bundaran senter kita arah mau ke Iji tapi jangan sampai Iji cukup tidak jauh dari stadion tubuh sangat strategis di samping jalan dan mudah jangkauannya apalagi kalau naik kendaraan kendaraan pribadi kami sangat luas parkirnya oke mitra Jesse terima kasih atas kebersamaannya dan darah mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan darah dan umianik pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh